Di tengah nasib orang Rohingya yang terombang ngambing di Indonesia, ada kasus penipuan yang dirasakan para pengungsi. Diketahui, sekitar 50 orang etnis Rohingya ditipu oleh agen yang memandu mereka hingga akhirnya mendarat di Indonesia. Dikabarkan, puluhan etnis Rohingya itu selama dua minggu lebih bertahan di laut. Mereka mendarat di tempat pendaratan ikan, TPI, Ibikat, Gampong Senaubok Baro, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, pada Kamis, 14 Desember 2023. Salah satu dari imigran tersebut, MD Mamun, yang dapat berbahasa Melayu, mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan 19 hari di lautan. Ia mengaku, saat di kapal hanya makan sedikit karena kehabisan persediaan makan. Mereka juga mengaku sudah lima hari tidak makan. Kapal yang mereka tumpangi terdiri dari lima puluh orang, dan tidak hanya satu kapal yang berangkat dari Myanmar, ada satu kapal lain dengan total 126 penumpang yang berlayar lebih dulu. Imigran yang terdiri dari Rohingya dan warga Bangladesh ini bermaksud masuk ke Malaysia. Tetapi agen-agen yang mereka ikuti malah meyakinkan mereka bahwa masuk ke Indonesia adalah pilihan yang lebih baik. Dengan begitu, mereka diarahkan ke Indonesia dan akhirnya mendarat di Ibi, Aceh Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.